Gedung DPRD Jawa Barat ditutup selama 2 pekan akibat 38 pegawainya positif COVID-19. Dan sementara karyawan dan anggota Dewa diketahui positif dari hasil swab test 12 Agustus lalu. Gedung DPRD Jawa Barat ditutup sehari setelah menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kemerdekaan Presiden Republik Indonesia. Ini dilakukan karena 38 orang positif COVID-19 setelah dilakukan swab test 12 Agustus lalu. Dari 38 orang ini, 7 diantaranya anggota DPRD Jawa Barat yang saat ini melakukan isolasi mandiri. 9 orang ASN dan sisanya merupakan pegawai non-ASN yang saat ini menjalani isolasi di BPSDM Jabar selama lockdown. Anggota Dewan, ASN dan non-ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!